Terpilih jadi Presiden, Anies janjikan Maluku Lumbung Ikan Nasional. Maluku menjadi salah satu prioritas pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyampaikan komitmennya secara langsung dalam pertemuan terbatas di Kota Ambon pada hari Senin 15 Januari 2024. Saat menghadiri acara Desak Anies, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dengan tegas menyatakan bahwa jika terpilih menjadi Presiden, Maluku dengan potensi kekayaan laut yang luar biasa akan dikembangkan menjadi daerah pusat perikanan di kawasan Indonesia Timur, menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Untuk mendukung visi tersebut akan dibuat regulasi terkait pengembangan dan pengelolaan kekayaan sumber daya laut Maluku. Ini akan diikuti oleh pembangunan sarana dan perasarana penunjang seperti pelebuhan mendaratan ikan dan tempat penampungan serta pengelolaan ikan. Selain membahas pengembangan sektor kelautan di Maluku, calon Presiden Anies Baswedan juga menjawab sejumlah pertanyaan dari generasi muda Maluku, termasuk isu-isu pendidikan, ketenaga kerjaan, dan alokasi anggaran pembangunan yang harus disesuaikan dengan kondisi daerah kepulauan Maluku. Saat acara pertemuan dengan para simpatisan pasangan Anies dan Muhammad di Gedung Islamic Center Kota Ambon, Anies menyampaikan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan selama lima tahun kepemimpinan jika terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hari pagi dalam diskusi Besak Anies dengan teman-teman muda, saya sampaikan bahwa angkot ini, Maluku ini harus menjadi ibu kota maritim di Indonesia. Negeri kepulauan yang punya sejarah amat panjang, disinilah dikenal dengan Jazirah Albu yang ratusan tahun mempesona dunia. Berdasarkan informasi resmi dari tim pemenangan nasional Anies Muhaymin, tim Nas Amin, sebelumnya saat berada di kota Ambon, Anies memulai kampanye dengan menghadiri acara desak Anies di kota Ambon dan melanjutkan ke Gedung Serbaguna Saverius untuk bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat setempat.